Pada Jumat 3 November 2023, hari Rabu... Sejak konflik Israel Hamas pada 7 Oktober lalu, sejumlah rumah sakit di Gaza menjadi target serangan Israel, termasuk rumah sakit Indonesia, yang menewaskan dua pekerja. Untuk serangan itu, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina, Atef Al-Kahlud, meminta pemerintah Indonesia menekan Israel untuk segera menghentikan serangan di jalur Gaza. Untuk semua, untuk Amerika, untuk Britanya, untuk Perancis, untuk semua orang, untuk kemampuan kemampuan, untuk menyebabkan untuk menyebabkan kemampuan di Gaza. Dan untuk menyebabkan untuk menyebabkan kemampuan di Indonesia. Medical Emergency Rescue Committee, MERSI, selaku pengelola rumah sakit Indonesia di Gaza menduga, tudingan bahwa rumah sakit Indonesia memiliki banker solar, menjadi alasan Israel melancarkan serangan. MERSI menyebut, penyimpanan solar tersebut untuk keperluan operasional rumah sakit seperti genset, listrik, dan lain sebagainya, dan bukan milik atau titipan Hamas. Sebelumnya, Israel mengklaim jika Hamas menjadikan rumah sakit sebagai persembunyian. Israel menuding, Hamas berlindung dalam terowongan yang berdekatan dengan rumah sakit-rumah sakit di Gaza Utara, termasuk rumah sakit Indonesia. Israel menambahkan rumah sakit menjadi lokasi penampungan bahan bakar untuk operasional Hamas. Hamas membantah tudingan tersebut dan menudung Israel menyebarkan kebohongan. Tim Liputan CNN Indonesia